Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di channel Bang Adi. Oke, hari ini saya akan berbagi rahasia mendapatkan orderan pertama di Tokopedia. Mau tahu apa rahasianya? Simak videonya sampai habis. Sebagai seller baru atau kamu yang baru memulai berjualan di Tokopedia, dia pasti ingin tokonya cepat pecah telur. Nah, kali ini kita akan bahas rahasia gampang mendapatkan orderan pertama kamu di Tokopedia. Apa yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah pastikan sudah upload produk dengan benar. Bagaimana caranya? Pertimbangkan dengan baik soal nama produk, kemudian beri nama yang detail dan mudah dicari. Bang, apalah arti sebuah nama? Jangan salah, nama produk yang detail itu justru bikin produk kamu mudah ditemui sama calon pembeli. Sebaiknya para seller Tokopedia mulai membenahi judul setiap produknya dengan lebih detail dan lengkap. Misalnya begini, jika Anda berjualan tas, jangan hanya menuliskan judul produk tas saja, tetapi sesuaikan dengan produknya. Misalkan kamu menjual tas selempang, balas judul yang selengkap mungkin. Mengapa ini perlu? Karena ketika nanti ada pembeli yang mencari produk tas melalui kolom pencarian, maka produk kamu akan tampil berkat penempatan kata yang komplit. Jadi sebelum memulai untuk menulis nama dan deskripsi pada produk yang kamu jual, disarankan untuk terlebih dahulu mencari kata kunci atau keyword research yang paling relevan dari produk yang sedang kamu jual. Di Tokopedia ada rumus yang mesti teman-teman terapkan untuk membuat sebuah judul produk. Apa itu rumusnya? Rumusnya adalah jenis produk plus merek plus keterangan. Contoh, tas selempang pria ini adalah jenis produknya. Untuk merek, kalian bisa masukkan merek apa yang kalian jual. Nah, contohnya saya ini menjual merek Eger misalkan. Jadi tas lempang pria Eger. Keterangannya bisa kalian masukkan entah modelnya atau polanya atau warna bisa dimasukkan di situ. Jadi misalkan modelnya waterproof atau anti air gitu ya. Warnanya warna hitam. Jadi kalau misalkan kita gabungin, tas lempang pria Eger anti air atau waterproof warna hitam. Nah, itu dia ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu rumusnya seperti apa. Nanti saya bakalan bahas lebih detail lagi bagaimana cara meriset judul agar produk kita mudah ditemui oleh calon pembeli. Yang ketiga, pakai foto produk yang menarik. Coba kalian lihat nih di antara foto ini. Mana yang akan kamu klik. Pasti yang jelas dan menarik bukan? Yang selanjutnya adalah deskripsinya harus lengkap. Sebenarnya tidak hanya di judul saja. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah di deskripsi produk. Ini justru yang kadang luput dari para seller atau para seller-seller baru begitu. Deskripsi produk hendaknya diisi sedetail mungkin, unik dan menarik dengan jumlah biasanya minimal 200 kata. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya sangat banyak apabila deskripsi produk ada diisi dengan detail. Yang pertama akan membantu masalah hasil pencarian produk di form pencarian Tokopedia. Yang kedua, itu akan membantu mengoptimalkan hasil pencarian di mesin pencari Google. Nah yang ketiga, sebagai penarik pembeli untuk melakukan transaksi. Oke selanjutnya, yang kelima. Semua sudah oke, tapi harga tidak oke. Itu percuma. Pembeli bakalan cek ke toko sebelah. Kalau misalkan produk yang kalian jual itu mahal. Jadi pastikan produk kamu bersaing dengan toko-toko yang lain. Tidak apa-apa untuk di awal jualan di bawah harga atau sama dengan toko yang sudah memiliki rating tinggi. Karena tujuan pertama kita adalah, gimana caranya produk kita bisa laku dulu supaya kita dapat pulasan. Oke, kemudian jangan lupa promosikan produkmu. Nah ini juga penting. Jangan ragu buat promosikan produk kamu ya. Untuk promosi ini teman-teman bisa gunakan promosi dari Tokopedia atau dari luar Tokopedia. Kalau dari luar apa bang? Contoh lewat media sosial. Bisa teman-teman lakukan promosi lewat Facebook, Instagram, TikTok. Semuanya deh banyak media sosial yang bisa kamu manfaatin. Yang penting pancing calon pembelimu dengan sosial media yang sering kamu pakai. Tips yang selanjutnya, pastikan tokomu jadi powermarsen. Dengan jadi powermarsen, toko kamu jadi lebih dipercaya pembeli karena sudah terverifikasi oleh Tokopedia. Dan banyak sekali keuntungan-keuntungan yang akan diberikan Tokopedia apabila toko kamu sudah powermarsen. Salah satu contoh, dengan aktifnya powermarsen di toko kamu, kamu bisa mengaktifkan gratis ongkir. Karena dengan gratis ongkir, itu juga sangat ampuh untuk menarik calon pembeli. Nah, sekian dulu ya untuk video kali ini. Jadi jangan berpikir produk kita nggak bakalan laku. Insya Allah bakalan laku kok selama tips-tips tadi kamu terapkan. Dan saya juga mendoakan teman-teman yang baru berjualan di Tokopedia, jualannya laris manis. Amin. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di tips selanjutnya. Selamat menikmati.